Hai hai teman-teman semua, kembali lagi di Nikyo dengan aku Tata Jadi di video kali ini kita masih akan membahas kata tunjuk Dan kata tunjuk yang kita bahas kali ini adalah kata tunjuk tempat Di sini ada Koko, Soko, Asoko dan kata tanyanya adalah Doko Nah langsung aja kita simak video berikut ini, Jaiko! Jadi di video kali ini kita akan membahas kata tunjuk tempat Yaitu ada Koko, Soko, Asoko dan Doko Dan sebelum kita membahas apa itu Koko, Soko, Asoko dan juga Doko Di sini aku mau memberikan sebuah rumus kalimat teman-teman Rumus kalimat ini kita gunakan apabila teman-teman ingin menunjukkan tempat Menggunakan Koko, Soko dan Asoko Di sini pertama-tama kita masukkan dulu Koko, Soko dan Asoko Kemudian selanjutnya kita tambahkan Partikel Wa Yang mana Partikel Wa fungsinya sebagai penanda topik Kemudian selanjutnya kita masukkan nama tempatnya Dan yang terakhir kita tutup dengan Den Oke kita bahas yang pertama di sini ada Koko Koko artinya dalam bahasa Indonesia adalah di sini Jadi Koko ini kita gunakan untuk menunjukkan tempat yang berada dekat dengan si pembicara Dan jauh dari lawan bicara Oke jadi di sini ada ilustrasi teman-teman Si perempuan yang menggunakan baju merah ini kita anggap sebagai si pembicara Dan laki-laki yang menggunakan pakaian biru ini kita anggap sebagai lawan bicara Jadi si pembicara ini Si perempuan dia menunjukkan tempat yang berada dekat dengan dirinya Koko wa kiositsu desu Koko wa kiositsu desu Koko di sini kiositsu Kiositsu artinya ruang kelas Koko wa kiositsu desu Di sini adalah ruang kelas Jadi penggunaan Koko ini adalah untuk menunjukkan tempat yang berada dekat dengan si pembicara Kita masuk ke penjelasan yang kedua Di sini ada soko 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 dalam bahasa Indonesia kita artikan disitu Jadi soko ini digunakan untuk menunjukkan tempat yang berada jauh dari si pembicara dan dekat dengan lawan bicara Disitu Contohnya teman-teman bisa lihat di sini masih sama si perempuan sebagai si pembicara dan laki-laki sebagai lawan bicara Perempuan atau si pembicara ini menunjukkan tempat yang dekat dengan lawan bicara Si pembicara mengatakan Soko wa kiositsu desu Soko wa kiositsu desu Soko di situ kiositsu Kiositsu ini artinya ruang perpustakaan teman-teman Soko wa kiositsu desu Di situ adalah perpustakaan Yang mana perpustakaan ini berada dekat dengan lawan bicara Kemudian selanjutnya di sini ada asoko Asoko dalam bahasa Indonesia kita artikan disana Jadi asoko ini adalah tempat yang jauh dari si pembicara maupun lawan bicara Kita langsung lihat ke contohnya Jadi di sini teman-teman bisa lihat si pembicara dan lawan bicara ini berdekatan Kemudian si pembicara menunjukkan tempat yang jauh dari si pembicara maupun lawan bicaranya Kemudian si pembicara mengatakan Asoko wa jimushou desu Asoko wa jimushou desu Asoko disana jimushou Ruang kerja atau kantor Asoko wa jimushou desu Disana adalah ruang kerja Jadi tempat yang dimaksud disini ruang kerja yang ditunjukkan oleh si pembicara Ini berada jauh dari si pembicara maupun lawan bicara Selanjutnya disini kita akan membahas kata tanya yaitu doko Doko itu digunakan untuk menanyakan dimana Dan sebelumnya disini aku akan menunjukkan rumus kalimatnya lagi teman-teman Jadi karena doko ini adalah kata tanya teman-teman bisa lihat Yang pertama disini ada q Q artinya fashion atau pertanyaan Kita pertama masukkan dulu nama tempatnya Kemudian kita tambahkan partikel wa Partikel penanda topik Kemudian kita masukkan kata tanyanya doko Kemudian kita tutup dengan deska Deska Jadi untuk kalimatnya teman-teman harus menambahkan k di akhir kalimat Kemudian untuk jawabannya teman-teman bisa menggunakan rumus berikut Teman-teman sebutkan dulu nama tempatnya Kemudian teman-teman tambahkan partikel wa Partikel penanda topik Kemudian teman-teman bisa masukkan koko, soko atau asoko Kemudian ditutup dengan des Nama tempat wa, koko Des Nama tempat wa, soko Nama tempat wa, asoko des Seperti itu Ko ini dalam bahasa Indonesia kita artikan dimana Jadi doko ini digunakan untuk menanyakan tempat yang dimaksud Dan seharus selalu ada akhiran ka Seperti yang tadi udah aku sampaikan Disini ada dua perempuan Kita anggap dua perempuan ini orang yang berbeda ya teman-teman Kemudian perempuan yang pertama yang ada di sebelah kiri Dia mengatakan Tohire wa doko desu ka Tohire wa doko desu ka Tohire artinya toilet teman-teman Doko dimana Tohire wa doko desu ka Dimanakah toilet Kemudian disini dijawab oleh perempuan yang kedua Perempuan yang ada di sebelah kanan Dia menunjukkan tempat yang berada dekat dengan si penanya Kemudian si perempuan ini mengatakan Tohire wa soko desu Tohire wa soko desu Toilet ada disitu Yang mana dimaksudkan disini ada toilet yang berada dekat dengan si penanya Ada di sebelah sana Ada disitu Bagaimana teman-teman sampai sini teman-teman udah bisa kan ya Menggunakan kata tunjuk tempat Koko Soko Asoko Dan juga menanyakan tempat Doko Terima kasih banyak teman-teman udah nonton sampai akhir Jangan lupa untuk klik subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang lebih lanjut Oke sampai jumpa di video selanjutnya では